Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yamiddin amma ba'ad Saudaraku, mari kita membaca ayat-ayat Allah SWT satu ayat demi satu ayat kita mentadaburi memperhatikan dan mempelajari ayat-ayat Allah SWT sebagainya firmannya dalam surat An-Nisa ayat ke-82 afala yatadaburuna al-Quran tidakkah mereka mentadaburi memperhatikan ayat-ayat Allah SWT surat as-saf ayat ke-14 akan kita baca pada pertemuan kita kali ini mari kita dengarkan, kemudian kita membaca tafsirnya A'udhu billahi minasyaitanirajim كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى Allah SWT كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَامَنَكْ تَاِفَةٌ مِّنْ بَنِي السَّرَائِيلَ وَكَفَرَتْ تَاِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِينَ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Kita membaca terjemahannya Waih orang-orang yang beriman Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Sebagai mana Isa Puta Maryam telah berkata pada pengikut-pengikutnya yang setia Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata Kamilah penolong-penolong agama Allah Lalu sekolongan dari Bani Israel beriman dan sekolahnya yang lain kafir Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang Surat Asaf ayat ke-14 Kita membaca tafsir ayat ini Kita akan membuka Taksirah menasar Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Sebagai mana Sebagai mana sahabat-sahabat Nabi Isa AS Ansara dinilah Mereka adalah penolong-penolong agama Allah Ketika Isa berkata kepada mereka Siapakah yang mau menolongku dari kalian Yang mau membantuku kalian Dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Kami adalah penolong-penolong agama Allah Sekelompok Bani Israel mendapat petunjuk dan sekolah lain Mereka tersesat Maka kami menguatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kami menolong mereka menghadapi orang-orang yang mereka memusuhinya Dari kelompok-kelompok al-nasara Fasbahu zahirin Maka jadilah mereka menang Fasbahu zahirin alaihim Mengalahkan orang-orang nasara Wadhalika Biba'idzati Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Jadi begini itu adalah Dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Surahku Mari kita menjadi penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menang kita Sebagai orang pengikut Sebagai Nabi Isa dan pengikutnya Mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Jadilah mereka orang-orang yang menang Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan kebenaran Menjelaskan al-haq Maka Allah menangkan agamanya Kita membuka tafsir yang lain Tafsir As-Sya'di Jadilah kalian penolong agama Allah Dengan ucapan-ucapan kalian Dengan lisan-lisan kalian Dengan perbuatan-perbuatan kalian Jadilah penolong agama Allah Mari kita jadi penolong agama Allah Apa yang kita miliki Dari ilmu Dari harta Mari kita kerahkan untuk menolong agama Allah Dengan lisan Dengan tulisan Kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Wadhalika bilqiyami bidinilah Yaitu dengan menegakkan agama Allah Walhirsi ala iqamatihi ala lghair Dan menegakkannya Semangat untuk menegakkan agama Allah Menyampaikan kepada yang lain Wajihadi min man'anadahu Wanabadahu Bilabdani wal'amwal Dan berjihad Melawan orang-orang yang Memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan badan dan harta Dan menolong agama Allah Dengan berjihad Melawan orang-orang yang Menolong kebatilan Yang mereka mengira Kebatilan itu adalah ilmu Mereka membantah al-haq Tulislah Lawanlah dengan lisan Lawanlah dengan tulisan Lawanlah dengan apa yang anda Miliki diri Apa yang Allah berikan Jadilah penolong agama Allah Menegakkan al-haq Dengan mematahkan hujah-hujahnya Menegakkan hujah kepada mereka Wa tahdhir minhu memperingatkan Umat dari orang-orang yang Terjerus dalam kebatilan Waman nasara dinallah Barang siapa menolong agama Allah Wamin nasri dinilah Dan diantara Pertolongan kepada Allah Wamin nasri dinilah Dan diantara Menolong agama Allah itu adalah Ta'allumu kitabillahi Wa sunnati rasulihi Belajar kitab Allah Dan mempelajari Sunnah rasulah Itu termasuk dari agama Allah Dari menolong agama Allah Maka kita Belajar Ayatat Allah Mempelajari Hadis-hadis nabi Itu bentuk Mengamalkan firman Allah Dalam surat Ayat ini Ya yalladina amanu Kunu ansar Allah Jadilah kalian menolong agama Allah Malah kita isi aktivitas kita Dengan menolong agama Allah Apa yang kita punyai Jika anda mempunyai kemampuan Menulis ya di Facebook Tolonglah agama Allah Dengan anda mempelajarinya Menyebarkan ayat Allah Menyebarkan hadis Rasulullah S.A.W Jika anda mempunyai kemampuan Dari harta Tolonglah agama Allah Sumbaklah harta anda Untuk menolong agama Allah Membantu lembaga-lembaga pendidikan Berinfak Mencedegahkan kepada Jihad bisabilah Amin nasri di lillah Ta'allumu kitabillahi Wa sunnati rasulihi Di antara Menolong agama Allah Mempelajari kitab Allah Dan sunnah rasulnya Mempelajari sunnah rasulullah Wal hadhi ala dhalika Dan menganjurkan orang untuk Mempelajari kitab Allah Dan sunnah rasulullah Itulah menolong agama Allah Wal amri bil ma'ru Wal nahian il munkar Dan menyuruh orang Berbuat kebaikan Dan mencegah dari kemungkeran Ini juga termasuk Menolong agama Allah Kemudian Allah menggairahkan Membangkitkan gairah Orang beriman Untuk mengikuti Orang-orang soleh Sebelum mereka Bagaimana Allah menggairahkan mereka Kama kala Isa Isa bin Maryam Sebelum menggairahkan Berkata Allah menyebutkan Lil hawariyin Kepada orang-orang yang menolong Pada hawariyin Man ansari ilallah Siapakah penolongku Untuk menghadapi Orang-orang yang Melawan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah penolongku Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah penolongku Menganjurkan mereka Dengan mengatakan Siapakah yang akan menolongku Untuk menegakkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah yang Menolongku Untuk menegakkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian kata-kata Kata Isa Siapakah orang yang Menolongku Dalam menegakkan Agama Allah Dia masuk Subhanahu wa ta'ala Aku masuk Dan keluar Subhanahu wa ta'ala Aku keluar Mengikuti Petunjukku Maka para hawariyin Orang-orang yang Menolong Isa alaihissalam Bersegera mengatakan Nahnu ansarullah Kami penolong Agama Allah Maka Maka Isa alaihissalam Pun Menegakkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Melaksanakan Perintah Allah Menolong Agama Allah Dia dan Para hawariyin Fahamat ta'ifah Mim Bani Israel Bisa berbeda Wati Isa Iisa wal hawariyin Maka Dengan sebab Da'wah Isa wal hawariyin Ini Untuk mengajak manusia Kepada Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berimanlah Sebagian Bani Israel Sebagian kelompok pun Tidak beriman Mereka tidak beriman Mereka tidak beriman Mereka melawan Da'wah Daripada Isa alaihissalam Maka orang-orang beriman Berjihad Melawan orang-orang Kafir Kami menguatkan mereka Menolong mereka Menolong orang-orang beriman Menghadapi orang-orang kufar Jadilah mereka orang yang menang Menghadapi orang-orang kufar Mereka menang Maka kalian Umat Muhammad Jadilah kalian Penolong agama Allah Jadilah kalian Dua-dua Para penyeru Kepada agama Allah Maka Allah akan menolong kalian Sebagai mana Orang-orang sebelum kalian Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mengalahkan Memberi kemenangan Kepada kalian Terhadap musuh-musuh Kalian